Intro Masih segar dari pemecatannya di AC Milan? Frederic Massara kini sedang mencari klub baru dan dikabarkan bisa kembali ke Roma saat Tottenham membuka pembicaraan untuk Thiago Pinto. Direktur berusia 54 tahun itu baru-baru ini dipecat oleh pemilik AC Milan Gary Cardinale bersama dengan Paolo Maldini. Sebuah situasi yang membuat marah para penggemar. Pasangan ini memainkan peran kunci dalam kembalinya Irosoneri ke Ecelon atas Serie A dan pemecatan mereka telah menyebabkan perpecahan di ibu kota Lombardi. Kepergian Maldini dari Milan diresmikan pada hari Selasa dan pengumuman mengenai Massara diharapkan terjadi dalam beberapa hari mendatang. Juventus terus mewaspadai situasi tersebut. Tertarik untuk menunjuk pria berusia 54 tahun itu. Meskipun target utama mereka tampaknya masih tetap adalah Cristiano Giuntoli dari Napoli. Sebagaimana dirinci oleh Calcio Mercato.com Massara dapat kembali ke AS Roma dalam beberapa minggu mendatang. Kembali ke ibu kota Italia setelah 8 tahun yang sebelumnya ia habiskan di klub dari 2011 hingga 2019. Kemungkinan kembalinya Massara terkait dengan masa depan manajer umum Gialorossi Tiago Pinto. Dalam beberapa pekan terakhir, direktur asal Portugal itu didekati oleh Tottenham, yang sedang mencari pengganti Fabio Paratici. Jika Tiago Pinto pergi, gagasan melihat Massara kembali ke Roma akan mulai berkembang, memungkinkannya untuk segera memulai kembali pekerjaannya di Serie A. Tak bisa dimungkiri, hubungan antara Jose Mourinho dan AS Roma itu bagaikan simbiosis mutualisme. Ada keuntungan yang didapat oleh kedua belah pihak, yang membuat atmosfer klub jadi lebih baik. Didatangkan Roma pada musim 2021 per 22, beberapa perubahan langsung tampak. Sempat diragukan, dia justru mengubah Roma jadi tim yang lebih solid. Tidak cuma di kompetisi domestik, tetapi juga dalam kompetisi Eropa. Puncaknya, Mourinho membawa Roma ke final kompetisi Eropa dalam dua musim beruntun. Final Conference League pada musim 2021 per 22, serta final Liga Eropa 2022 per 23. Salah satunya berhasil Mourinho menangi, yakni Conference League. Buntuk dari berbagai capaian apik, fans Roma menyerukan Mourinho bertahan di Stadio Olimpico. Namun, ke depan ada tantangan baru yang menanti Roma dan juga Mourinho. Tantangan itu bernama kutukan musim ketiga. Ketika memasuki musim ketiga di sebuah klub, Mourinho acap melempem. Saat periode pertamanya bersama Chelsea, dia melempem di musim ketiga, tepatnya pada 2007. Hal yang sama juga terjadi di periode kedua. Pada periode keduanya membesut Chelsea, dia juga melempem di musim ketiga, tepatnya pada 2015. Dalam rilisnya, Chelsea selalu mengungkapkan perpisahan dengan Mourinho ini dalam dua kesempatan ini sebagai kesepakatan bersama. Ketika menangani Real Madrid, hal serupa terjadi. Sempat ciamik di musim 2010 per 11 dan musim 2011 per 12, Mourinho tak mampu mengendalikan ruang ganti Madrid di musim 2012 per 13. Friksinya dengan beberapa pihak membuatnya pergi. Menilik kutukan musim ketiga ini, Roma kudu waspada. Apalagi, Mourinho memang dikenal sebagai manajer yang tak pernah memimpin satu klub lebih dari empat musim. Paling mentok ya, tiga musim. Di Porto, dia hanya bekerja dua musim dan pergi setelah memenangi Liga Champions 2003-04. Ketika di Inter Milan, dia juga pergi di musim kedua, usai mengantarkan Inter meraih treble di musim 2009-10. Berlanjut ke Manchester United, dia pergi usai dua tahun bersama klub. Di Tottenham Hotspur, dia hanya 18 bulan menangani klub, sebelum akhirnya pergi. Melihat torehan ini, jelas Roma kudu waspada. Sejauh ini, situasi Mourinho di Roma memang baik. Usai menjuarai conference league tahun lalu, Mourinho menyebut serigala ibu kota mengajarkannya untuk menahan ego dan tidak emosional. Dia memang lebih kalem di sini. Namun, bukan berarti tidak ada gesekan. Mourinho sempat diisukan akan pergi, lantaran tidak puas dengan manajemen klub. Dia merasa dana transfer tim terlalu kecil, sehingga Roma sulit bersaing di banyak kompetisi. Gesekan-gesekan macam inilah yang harus diselesaikan. Jika tidak, kutukan musim ketiga Jose Mourinho bisa saja berlanjut di AS Roma. Butuh dana segar terjun di bursa transfer, AS Roma siap jual Solbaken dan Ibanez sedangkan Youri Tilemans masuk daftar belanja. AS Roma membutuhkan dana sebesar 40 juta euro untuk mendatangkan pemain yang sesuai dengan keinginan Mourinho musim depan. Sayangnya, aturan financial fair play mengakibatkan Gialorosi tidak mendatangkan pemain tanpa menjual terlebih dahulu. Awalnya, mereka berniat memasukkan Tami Abraham dalam daftar jual tetapi terpaksa mengubah strategi setelah ia menderita cedera lutut yang membuatnya absen dalam waktu lama. Situasi tersebut membuat AS Roma dikabarkan sedang mengevaluasi kemungkinan menjual olah Solbaken, menurut laporan media Italia Coriri dello Sport. Datang dengan status bebas transfer pada bulan Januari lalu, Solbaken gagal menunjukkan kemampuan terbaiknya dan kesulitan menembus skuad utama. Menginat sang pemain tidak memberikan dampak yang signifikan, Solbaken yang menarik minat dari klub di Perancis dan Jerman bisa dijual musim depan. Penjualannya jelas bisa menghasilkan tambahan dana yang penting bagi Roma untuk mencari pemain yang sesuai dengan gaya main Mourinho. Nama lainnya yang diprediksi akan hengkang adalah beck asal Brazil Roger Ibanez. Roger Ibanez bergabung dengan Gialorossi pada tahun 2019 namun sering melakukan blunder fatal dalam beberapa bulan terakhir. Akibatnya ia dikabarkan masuk dalam daftar jual dan diharapkan Roma akan mendapatkan dana sebesar 30 juta euro. AS Roma diberitakan oleh Coriri della Sera, bahwa kelepapan atas Liga Italia juga sedang mempertimbangkan merekrut Gianluca Scamaca. Dengan demikian, AS Roma sekarang memiliki empat opsi untuk menggantikan Tami Abraham termasuk Gianluca Scamaca. Nama lain yang dikaitkan dengan Gialorossi adalah Mauro Icardi, Balazola, dan Alvaro Morata. Gianluca Scamaca, pemain sepak bola asal Italia sekarang bermain di West Ham United usai didatangkan dari Sassuolo di musim panas 2022. Gianluca Scamaca de Boyong klub sepak bola asal London temur sebagai tambahan di lini depan dan memberikan persaingan untuk Michel Antonio. Sayangnya, ia gagal tampil mengesankan di musim pertamanya. Tercatat Gianluca Scamaca baru mengemas 3 gol di Liga Inggris 2022 per 23 dalam 16 pertandingan. Meski golnya tidak seperti di tahun terakhir membela Sassuolo, AS Roma sepertinya tertarik untuk membawanya jika West Ham mau melepasnya di bursa transfer musim panas. Meski sedang sibuk mencari pengganti Tami Abraham, AS Roma dikabarkan selangkah lagi memboyong Evandika. Akankah Gianluca Scamaca atau Alvaro Morata yang bakal didatangkan oleh Roma? Menarik dinantikan. Cuci gudang AS Roma diawali ucapan selamat tinggal Gini Wijnaldum yang kembali ke PSG setelah masa peminjamannya selesai. Sedangkan Evandika akan menjadi rekrutan kedua Gialorossi musim depan dan dikabarkan sudah disiapkan kontrak hingga 2028. Di sisi lain, back Prancis Evandika akan menjadi rekrutan kedua setelah Haussam Aouar dan mengaku sangat antusias akan bekerja dengan Mourinho. Sky Sport melaporkan AS Roma telah menyelesaikan detail terakhir kontrak Indika yang akan bergabung di Olimpico selama 5 tahun hingga 2028. AS Roma juga masih bergerak aktif di bursa transfer dengan menawarkan Christian Volpato untuk mendatangkan David Fratesi. Pelatih AS Roma, Jose Mourinho bakal segera menghancurkan harapan Arsenal dan Liverpool untuk mengontrak pemain Leicester City. Joury Tielemans, AS Roma memang tengah getol merekrut pemain gratisan di bursa transfer Eropa musim ini. Apalagi status Joury Tielemans tengah berstatus bebas transfer. Menyusul degradasi Leicester City membuat pemain Belgia itu bebas bernegosiasi dengan klub-klub di seluruh Eropa. Liverpool dan Arsenal pernah dikaitkan dengan pemain berusia 26 tahun itu di masa lalu. Apalagi kedua tim Liga Inggris tersebut dilaporkan ingin meningkatkan kedalaman mereka di lini tengah musim panas ini. Tielemans disebutkan sedang menunggu tawaran Liga Premier dan AS Roma memiliki misi berat untuk membuatnya goyah. Aston Villa diperkirakan juga memiliki minat, dengan lolosnya mereka ke Liga Konferensi Eropa musim depan memberikan keuntungan potensial bagi Unai Emery. Meskipun AS Roma tidak sekaya Liverpool maupun Arsenal, namun sosok Jose Mourinho menjadi pembeda. Jose Mourinho mampu memberikan peluang kepada mantan talenta Liga Premier saat berkarir di Italia. Beberapa contoh jebolan Liga Inggris yang mampu tampil apik di bawah Jose Mourinho adalah Tami Abraham dan Chris Smalling. Birmingham Leaf telah melaporkan minat AS Roma pada gelandang tersebut dan telah melakukan kontak Tielemans setelah bermain melawan Roma dalam beberapa tahun terakhir. Dengan penampilannya bersama Leicester di semifinal Liga Konferensi Eropa 2022 berakhir dengan kekalahan dari tim Asuhan Mourinho. Terima kasih telah menonton!